selamat pagi anak-anakku semuanya senang sekali rasanya kita bertemu pada pagi hari ini lanjut untuk mempelajari biologi gimana kabarnya anak-anakku semua sehat semoga hari ini aktif semua ya di PJJ nya tidak ada yang tidak masuk yuk sebelumnya kita berdoa dulu ya silahkan amin terima kasih hari ini kita mempelajari tentang jaringan hewan lanjutan setelah minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jaringan epitel jadi ini lanjutannya ya nah mengingat kembali pelajaran kita yang kemarin hubungannya dengan jaringan ikat ini adalah jaringan epitel atau jaringan pelindung itu tidak mempunyai pembuluh darah oke sehingga untuk memperoleh nutrisi dan oksigen itu diambil dari jaringan ikat yang berada posisi jaringan ikat ini di bawah dari jaringan epitel tersebut kita sekarang mempelajari tentang jaringan ikat jaringan ikat ada yang pembagiannya jaringan ikat sejati ini ada jaringan ikat cair ada jaringan ikat penyokong jaringan ikat sejati ini ada dua yaitu jaringan ikat longgar padat jaringan cair ini ada dua jaringan ikat darah dan jaringan ikat limpa kemudian jaringan ikat penyokong juga ada dua yaitu jaringan ikat tulang rawan dan jaringan ikat tulang keras fungsi daripada jaringan ikat adalah satu penyambung antar jaringan misalnya jaringan ikat tendon penghubung antara tulang dengan otot nah jadi yang menghubungkan tulang-tulang kita dengan otot-otot kita disebutlah itu jaringan ikat tendon kemudian jaringan ikat ligamen yaitu penghubung antara tulang dengan tulang jadi tulang yang disini ya dengan tulang yang disini atau tulang yang ini dengan tulang yang ada disini ya itu dihubungkan oleh jaringan ikat ligamen kedua adalah sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh ya itu contohnya pada jaringan ikat tulang yang ketiga adalah penyimpan energi itu disebutlah itu jaringan ikat lemak empat untuk pertahanan tubuh itu disebutlah itu jaringan ikat darah ya yang mengandung antibodi atau sel-sel darah putih yang kelima adalah jaringan ikat pelindung ya nah yaitu jaringan ikat selaput pembungkus organ dan nomor enam adalah jaringan ikat transport cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat darah dan limpa jaringan ikat tersebut tersusun atas satu ada jat penyusunnya yang disebut namanya matriks ada sel-selnya kan ini kan jaringan berarti ada sel-selnya ya nah matriksnya atau jatnya tersebut ada yang terdiri dari jat yang berupa sel antara sol dan gel jadi tidak terlalu cair tidak terlalu padat ya nah kemudian juga dia terdiri atas serat jadi jatnya itu bentuknya seperti diantara sol dan gel dan berserat seratnya itu ada tiga jenis serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler oke nah sekarang tadi kan saya bilang matriks itu adalah jat apa sih matriksnya apa sih jat penyusun daripada jaringan ikat itu nah ternyata jat penyusun jaringan ikat ada disebut namanya glikosaminoglycans apa itu? itu adalah asam mukopolisakarida ditambah dengan glikoprotein nah kemudian glikosaminoglycans tersebut kalau dia ditambah lagi dengan sulfat itu adalah matriks pembentuk tulang rawan dan tulang keras kemudian glikosaminoglycans yang tidak bersulfat itu banyak mengandung air misalnya pada minyak sinovial ini yang terdapat pada lutut kita nah lutut kita itu supaya fleksibel gerakan daripada lutut itu maka disana ada cairan namanya cairan sinovial jadi cairan sinovial itu adalah terdiri dari glikosaminoglycans yang tidak bersulfat nah kemudian serat tadi kan saya katakan bahwa jaringan ikat itu terdiri dari jat yang disebut matriks dan ada seratnya seratnya ada tiga tadi serat kolagen ini terdapat pada tendon ligamen tulang dan kulit apa tadi tendon anak-anak? tendon tadi adalah penghubung antara otot dengan tulang ligamen penghubung antara tulang dengan tulang jadi serat kolagen itu terdapat pada tendon ligamen tulang dan kulit kemudian ada serat retikular nah bentuknya sangat halus berfungsi sebagai penyokong penyokong pembulu darah kemudian terdapat juga pada serat saraf serat otot serat-serat halus daripada paru-paru kemudian yang ketiga serat elastin sangat lentur dapat kembali ke keadaan semula itu maksudnya lentur dapat kembali ke keadaan semula tidak terpengaruh oleh air yang panas atau dingin terdapat di sekitar pembulu darah yaitu antara ruas tulang belakang terdapat di sekitar pembulu darah antara ruas tulang belakang dan selaput tulang laring nah ini gambarnya nanti kita lanjut dulu ya sebentar ya jadi yang merah-merah ini ini adalah serat kolagen yang halus itu adalah serat elastik kemudian serat retikular bentuknya seperti ini jadi kalau kita lihat lagi ke sini berarti ini yang besar agak besar agak besar bentuknya ini adalah serat kolagen yang pitanya lebih lebar kemudian yang halus ini adalah serat elastin dan ini adalah serat retikuler selain matriks selain serat jaringan ikat itu juga terdiri dari sel jaringan ikat yaitu ada sel fibroblast yaitu bentuknya berbentuk serat berfungsi membentuk menghasilkan protein kemudian ada sel makrofah bentuknya tidak beraturan bisa berubah-berubah dan posisinya dekat ke pembuluh darah dia berfungsi untuk memfagocytosis dan pinocytosis artinya disini memakan dan mengeluarkan memakan fagocyt fago itu kan makan makrofah kata fah ada fah disini kemudian ada sel jaringan tiang ini berfungsi menghasilkan substansi heparin dan histamin untuk mencegah pembuluh darah kalau heparin histamin meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kemudian ada sel lemak atau jaringan adiposa berfungsi untuk menyimpan lemak jadi 1, 2, 3, 4 ada 4 jenis sel daripada jaringan ikat tersebut bisa ya anak-anak ya nah kalau diberikan gambar ini kita untuk mengenalnya sekali lagi ini disebutlah ini sel fibroblast ini 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 sel makrofah nah ini nih ada ada yang dimakan nih yang hijau ini dia kan makrofah ya punya sel yang punya kemampuan untuk menghancurkan makan benda asing yang masuk ya karena apa biasanya karena dia mempunyai selnya itu mempunyai lisosom ingat ya waktu kita mempelajari sel ada lisosomnya sehingga dia mampu untuk mengadakan fah nah kita lihat bentuk-bentuk selnya ini sel makrofah ya tapi tidak tidak mutlak harus begini dia kadang-kadang berubah kan dia tadi di penjelasannya kan bentuknya bisa berubah-berubah kan nah ini sel fibroblast ya ini lagi sel makrofah nah ini yang merah ini adalah pembulu darah yang membuktikan bahwa jaringan ikat itu mempunyai pembulu darah ya berbeda dengan jaringan epitel kalau epitel kan tidak punya ya nah kemudian ini yang serat yang lebih tebal ini disebut serat kolagen ya serat elastinnya mana yang lebih kecil ini yang hanya seperti seutas eh sehelai rambut nih seperti ya jadi halus dia sedangkan jat-jatnya atau matriks matriksnya yang ini yang bulatan-bulatan ini ini ada apa glikosaminoglycans ya ini yang halus-halus ini yang butiran-butiran nah inilah gambar jaringan ikat ya bisa juga seperti ini dipertegas lagi disini ada sel darah putihnya oke ini jaringan sel lemaknya sel mastositnya sel makrofahnya nah bentuknya udah berubah lagi udah seperti ini jadi sel makrofah itu berubah-berubah bentuknya karena dia kan berfungsi seperti makan seperti amuba dia ya jadi berubah-berubah bentuknya yang lebar ini adalah serabut kolagen atau serat kolagen yang halus ini serat elasti mudah-mudahan kamu bisa mengerti ya baik sekarang kita masuklah ke jenis-jenis jaringan ikat jaringan ikat sejati ya terdiri atas dua yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat jaringan ikat longgar terdiri atas tiga jaringan yaitu jaringan mukosa yaitu jaringan jaringan embryonal yang muncul hanya untuk sementara yaitu pada proses pembentukan jaringan ikat jadi ini biasanya terdapat pada tali pusar bayi ya nah jadi tali pusar bayi itu terdiri dari jaringan ikat mukosa kemudian ada lagi ada lagi jaringan ikat areolar ini sifatnya fleksibel ya ini terdapat diantara kulit ya terdapat diantara kulit dan otot serta berfungsi sebagai pembungkus jaringan organ lain ya termasuk pembungkus pembulu darah ya jadi jaringan areolar areolar itu ya terdapat diantara kulit dan otot kemudian kalau ada disitu pembulu darah nah jadi juga terdiri dari jaringan ikat longgar biasanya dokter menginjeksikan jarum suntik ke pasien pada jaringan areolarnya kan tadi dikatakan disitu ada pembulu darah nah jadi jarum suntiknya itu ke pembulu darah yang terdapat pada jaringan areolar tersebut kemudian jaringan ikat longgar yang satu lagi adalah jaringan lemak terdapat di bawah kulit di sekitar persendian atau sum-sum tulang ini jaringan lemak ya nah jaringan ikat padat ada jaringan ikat padat teratur yaitu tendon dan ligamen tadi kemudian ada jaringan ikat padat yang tidak teratur yang dia hanya berupa lembaran untuk membungkus nah jaringan ikat longgar adalah jaringan ikat yang paling banyak terdapat di dalam tubuh hewan atau hewan bertulang belakang ya atau manusia nah fungsi jaringan ikat longgar yang banyak ditemui adalah sebagai pengikat antara jaringan epitel dengan jaringan yang terletak di bawah jaringan epitel fungsi lain daripada jaringan ikat longgar adalah membungkus organ pada tubuh agar salah salah ketik ya agar tetap berada pada tempat yang semestinya saya ulangi fungsi lain daripada jaringan ikat longgar adalah membungkus organ pada tubuh agar tetap berada pada tempat yang semestinya jadi tidak tidak pindah-pindah ya organ itu jadi tetap di tempatnya jaringan ini dinamakan jaringan ikat longgar karena serat penyusunnya tersusun secara longgar nah ini dia jaringan areolar ini kan jaringan epidermis oke nah ini jaringan apa namanya ikatnya nah jadi jaringan ikat yang ini yang berada di bawah jaringan sorry tadi saya bilang epidermis ya jaringan epitel maaf epidermis kan pada tumbuhan saya ulangi ini jaringan epitel di bawahnya ada jaringan ikat kalau diperbesar jaringan ikat yang ada di sini ini dia ya jadi ada pembuluh darahnya kemudian ada jaringan kolagennya ada jaringan elastinnya kemudian ada jaringan-jaringan darahnya nih makin diperbesar di sini ya nah sayangnya jaringan-jaringan apa sel-selnya hanya bulatan-bulatan kecil salah satu diperbesar ini dia ya ada jaringan adiposanya baik tadi sudah selesai jaringan ikat longgar sekarang jaringan ikat padat jaringan ikat padat ya yaitu tadi pembagiannya adalah tendon ligamentum dan fascia ya jaringan ikat yang tidak teratur nah inilah tendonnya yang merah ini adalah otot yang putih ini adalah tulang jadi penghubung antara otot otot itu tahu kan tidak otot itu adalah daging ya nah jadi ini otot ini supaya bisa berikatan dengan tulang nah dia dihubungkan oleh tendon nah kita tahu kan tulang ini kan alat gerak pasif sedangkan otot kan alat gerak aktif nah supaya tulang ini bisa berfungsi bergerak maka dia kan harus di yang menggerakkan kan otot ini nah berarti harus menempel dong dia sebenarnya ke tulang nah untuk itulah harus ada jaringan yang mengikatkan antara si otot ini dengan si tulang nah sekarang ada ligamen yang menghubungkan tulang ini dengan tulang ini yang dibawah ya jadi hubungan antara yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lain disebut namanya ligamen nah ini ototnya kan tulang punggung ya ini ototnya ini tulang belakang yang putih-putih inilah yang disebut namanya tendon baik sekarang jaringan penyokong jaringan penyokong ada dua yaitu jaringan tulang rawan dimana tersusun atas atau matriks yang mengandung kondroiton sulfat dan kemudian ada mempunyai sel-sel tulang rawan yang disebut namanya kondrosit sedangkan jaringan tulang keras matriksnya terdiri atau mengandung glikosaminoglycans serat kolagen garam kalsium 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 karbonat kalsium fluorida magnesium fluorida sedangkan sel tulangnya ada empat ya yaitu osteoblast osteosid osteoklas dan osteoprogenitor kita lihat jaringan ikat penyokong dari yang tulang rawan ada dua selnya yang pertama chondroblast yaitu sel tulang rawan yang berasal dari sel mesensim jadi sel mesensim ini adalah sel yang muda setelah apa ovum sperma ovum terbentuk gigot nah itu nanti membelah membelah nah jadi sel-sel mudanya dari situ nanti bisa membentuk sel tulang rawan yang namanya adalah chondroblast dia banyak mengandung jaringan ikat kolagen kemudian matriksnya adalah asam hialuronat glikoprotein proteoglikan dan air tuh chondroblast kemudian sel chondrosit ini berasal dari sel chondroblast ini berarti lanjutan daripada chondroblast adalah chondrosit oke yang terdapat pada perikondrium atau selaput tulang rawan dewasa ya dia banyak mengandung glikosaminoglikan tambah sulfat kemudian ada matriks estase seluler cartilago kemudian pengertian daripada chondrosit itu adalah sel tulang rawan chondrosit berada dalam rongga kecil yang disebut namanya lakuna jadi sebenarnya sel tulang rawan itu adalah chondrosit yang berasal dari chondroblast nah ini dia supaya kita tahu perbedaannya chondroblast nih kecil-kecil ini chondrosit selnya ini berada di dalam lakuna jadi ini lakuna 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 dimana di dalamnya terdapat yaitu chondrosit paham ya anak-anak jadi kalau jaringan kan kumpulan daripada sel-sel nah ini dia jaringan-jaringannya berdasarkan perbedaan kandungan senyawa pada matriksnya jaringan tulang rawan itu ada tiga jenis yaitu jaringan tulang rawan hialin jaringan tulang rawan elastik dan jaringan tulang rawan fibroblast jaringan tulang rawan hialin itu warnanya bening kebiruan kemudian sifatnya dapat mengalami keras dan rapuh dimana terdapat dia terdapat pada kerangka fetus fetus itu adalah stadium embryo ya nah atau ada juga terdapat pada permukaan sendi ujung tulang rusuk jadi di permukaan sendi ujung paling ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada ini kan tulang dada nah jadi yang menghubungkan tulang dada dengan tulang rusuk itu kan ada sendi nah dia terdiri dari sendinya itu terdiri dari jaringan tulang rawan hialin nah dia banyak mengandung mukopolisakarida sulfat dan kolagen dan pembagian ini kan dibagi tiga berdasarkan jad pembentuknya jadi kalau ini jadnya mukopolisakarida sulfat dan kolagen kemudian ada lagi jaringan tulang rawan elastin warnanya kuning dan bersifat lentur dia banyak mengandung serat elastik dan sedikit kolagen terdapat itu pada telinga luar kemudian pada epiglotis dan pada laring laring pita suara kemudian jaringan ikat fibroblast warnanya gelap dan keruh banyak mengandung serat kolagen yang tersusun rapat dan jaringan ikat tulang fibroblast ini merupakan jaringan tulang rawan yang paling kuat jadi terdapatlah ini pada bagian yang sering mengalami tarikan misalnya pada ruas tulang belakang ruas-ruas tulang belakang ini kan sering tarik atau di bahu paha di sini kan ada jaringan tulang rawan di bahu ini di sini di paha serta tempat melekatnya tendon dan ligamen jadi inilah jenis-jenis jaringan tulang rawan kita lihat bentuknya ini jaringan tulang rawan hialin tersusun seperti ini ini jaringan tulang rawan fibrosa ada kondriositnya sel-selnya kalau ini sel-selnya di sini kalau ini sel-selnya seperti ini di diantara satu sel dengan sel lain ada serat-serat kolagen kemudian ada matriksnya kemudian ini elastin ini sel-sel-selnya kemudian ada serat-serat kolagennya oke ini gambar kiri dan kanan ini sama ini sama ini cuman di sini lebih jelas oke ini sekali lagi jaringan tulang rawan hialin bentuknya bisa 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 seperti ini 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 adalah perbandingan jaringan tulang keras dan tulang rawan nah ini kondrosit ini pada tulang rawan ini selnya sel kondrositnya berada di dalam lakuna matriksnya ada di sel-sela diantara satu sel dengan sel ya ini ya matriks atau jadnya sedangkan jaringan tulang keras oke kita lihat aja masuk ke jaringan tulang keras ya nah matriks tulang keras terdiri dari glikosaminoglycans kalsium pospat kalsium karbonat kalsium florida dan magnesium florida nah ini selnya ada empat satu osteoprogenitor inilah yang merupakan sel induk dari osteoblast dan osteoklas terdapat pada permukaan tulang di dalam lapisan periosteum periosteum itu adalah selaput tulang keras ya maaf kemudian ada sel tulang osteoblast ini terdapat pada permukaan tulang berfungsi membentuk atau mensintesis unsur organik matris tulang apa unsur organik matris tulang nih ini ini unsur organiknya ini organik gak enggak dong ini unorganik ya nah ini unorganik yang organik yang ini yang di atas jadi ini dibentuk oleh osteoblast osteoblast pada permukaan tulang berfungsi mensintesis unsur organik matris tulang mengandung enjim fosfatase dalam proses kalsifikasi sehingga tulang itu menjadi keras oke yang dimasuk dengan kalsifikasi adalah proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras nah jadi itu dibantu oleh enjim enjim fosfatase nah itulah si osteoblast lalu osteosid osteosid adalah osteoblast yang tertimbun di dalam matriks dan berada di dalam lakuna ya nah jadi osteosid inilah yang yang sebenarnya sel tulang keras ya yang sebenarnya dia itu asalnya adalah dari osteoblast jadi osteosid adalah osteoblast yang tertimbun di dalam jat nih tertimbun di dalam matriks dan dia berada di dalam lakuna kemudian tonjolan-tonjolan sitoplasmanya menjulur jadi sel osteosid itu kan punya protoplasma dong ya nah jadi protoplasmanya itu mendorong mendorong membrannya sehingga sitoplasmanya itu menjulur nah jadi juluran-julurannya itu disebutlah itu kanalikuli fungsi fungsi daripada kanalikuli itu adalah untuk transportasi jat nutrisi oke nah kemudian ada osteoklas lagi satu lagi sel osteoklas pada tulang keras itu terdapat di permukaan tulang ya sel ini mempunyai banyak inti sel padahal yang kita tahu kan selama ini inti sel sel itu hanya mempunyai satu inti nah tapi osteoklas ini istimewa nih dia mempunyai banyak inti sel kemudian dia mengeluarkan yaitu enzim kolagenase dan enzim proteolitik fungsinya adalah dalam proses reabsorpsi tulang atau osteolisis tulang yaitu menghancurkan tulang nah kalau kita pegang tulang itu kan halus ya nah tetapi oleh adanya sel osteoklas nah tulang yang tadinya itu halus ya kalau kita pegang halus nah di bagian tengah tulang itu di bagian tengahnya itu dirusak oleh sel osteoklas sehingga bagian tulang bagian tengahnya itu menjadi kasar ya karena dirusak nah dengan dengan kemampuan apa yang ada pada osteoklas sehingga dia mampu merombak tulang itu sehingga tengah-tengah daripada tulang itu menjadi kasar dia mempunyai yang disebut namanya kolagenase dan enzim proteolitik nah inilah dia oke jadi sel-sel tulang kita itu sel-sel tulang keras itu seperti ini jadi selnya yang merah ini di dalam yang merah ini yang merah ini namanya lakuna di dalam sel yang merah ini di dalam lakuna ini ada osteosid dimana osteosid itu sebenarnya adalah osteoblast osteoblast yang tertanam di dalam matriks mana matriksnya sekarang matriksnya itu yang lingkaran yang ini nih lingkaran-lingkaran yang besar semakin kecil semakin kecil nah jadi sebenarnya lingkaran ini adalah matriks atau jat pembentuk tulang tersebut setelah dia membentuk lingkaran namanya disebut adalah lamela jadi kalau ada pertanyaan ke kamu sebenarnya lamela itu apa nah lamela itu adalah jat-jat tulang yaitu terdirilah itu dari apa tadi glukosaminoglycans kalsium phosphate kalsium karbonat nah ini dia disini dia ya nah kemudian osteoblast kan dia dibentuk oleh osteoblast ya jat-jat organiknya nah osteoblast yang membentuk yang mensintesis jat ini tertanam di dalam jat tersebut nah dia berubah namanya menjadi osteosid paham nah jadi osteoblast itu yang tertanam di dalam lingkaran daripada matriks ini namanya berubah menjadi osteosid kemudian osteosid itulah yang menjadi sel daripada sel tulang ini dan si osteosid itu ya dibungkus oleh namanya lakuna ya dibungkus oleh lakuna nah sel osteosid itu mempunyai protoplasma menjulur ke arah luar nah sehingga dia membentuk kanalikuli ini dia seperti rambut-rambut disini jadi sebenarnya ini adalah juluran daripada lakuna ya juluran protoplasma nya sehingga lakuna nya terdorong ya ibarat seperti ini jadi jadi ya nah jadi fungsi daripada kanalikuli itu adalah untuk memberikan nutrisi ya oke nah jadi ini ini disebut apa satu lingkaran begini ya disebutlah ini jaringan tulang jadi ini jaringan ini jaringan yang di tengah ini disebutlah ini saluran havers ya yang ini saluran havers saluran havers apa yang ada pada saluran havers ya ini disini ada pembulu darah dan saraf ya pembulu darah nah inilah tulang kita nah ini yang lingkaran yang tadi ini lingkarannya lagi ini lingkarannya lagi ini lingkarannya lagi jadi lingkaran lingkaran ini lingkaran lingkaran itu tadi apa nak itu adalah lamela lamela itu adalah matriks ya jadi ini adalah glukosaminoglycan skalsium pospat ini jat-jatnya nah disini terdapat osteosid yang biru dan yang merah ini adalah pembulu darahnya nah kemudian di tengah-tengah ini sekarang tulangnya itu tidak mulus lagi sudah kasar karena ini dirombak oleh si sel osteoclast nah oke nah ini dia lagi gambar ini sengaja saya buat seperti ini ya apa saya tunjukkan ke kamu ini seperti apa rambut nih ini kanalikulinya yang ini disebut osteosidnya yang berada dalam lakunah ini saluran haversnya ini havers kanal di dalamnya ini ada pembulu darah vena dan arteri demikianlah yang dapat ibu sampaikan terima kasih kalau ada yang kurang jelas boleh kamu tanyakan melalui WA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati